Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pemirsa, para pecinta truk modifikasi Hadir lagi di channel Insight Putra Karuseri Dan kali ini kita berada di dekat sapi Di peternakan kandang pedalaman Wah disini sapinya sangat super super jumbo Dan diperkirakan bobot itu mungkin 1 ton ya kurang lebih Ada yang kurang ada yang lebih tentunya Dan disini kita langsung lihat sapi-sapinya Untuk persiapan lebaran Idul Adha Yaitu kurang waktu sekitar 2 bulan Nah disini masih ada proses atau ABK ya Anak buah kandang Ya Pak ya, Pak siapa Pak? Nama saya Bapak Munardi Nah Bapak Munardi ini yang disini ABK dari kandang pedalaman yang ada di Desa Karanganyar Kecamatan Keban Kabupaten Batang Wah Alhamdulillah lengkap banget Pokoknya kalau misalkan yang wilayah sekitar Yang penasaran dengan sapi kok monster-monster besar-besar Ini juga saya pas waktu kesini kaget lihat sapi kok gede-gede Saya punya perasaan di kandang itu cuman Mungkin bobotnya separuhnya ini gak ada Guys ya, saya belum tempat bikin konten sapi yang di dekat karuseri Dan untuk melatih itu saya bermain ke kandang pedalaman Gimana cara makan, perawatan, kebersihan kandang, konstruksi kandang dan yang lainnya Yang penasaran langsung aja ke lokasi yang tadi disebutkan oleh Pak Pak Munardi Dan disini saya ingin menginformasikan tentang sapi yang sudah siap untuk acara Hari Raya Kurban Di dua bulan lagi Pak Munardi ya Insya Allah dua bulan lagi Nah ini disini sudah siap Pak Munardi, sudah foil semua? Alhamdulillah siap semua Berarti sekitar umur berapa Pak Munardi? Ini umur dua tahun lebih Dua tahun lebih Pasti sudah foil kalau dua tahun lebih ya Ya sudah foil semua Nah untuk ukuran tinggi, paling nggak ini kok hampir tingginya hampir sama seperti saya ini Pak Munardi Yang satu ini kira-kira ya tingginya hampir 1 meter 80an 1 meter 80 sekitar 1 meter 90 Oh 150 ya, oh iya, 150 Pak Munardi Karena kalau sama tingginya beda dikit sih Sekitar 10an di atas berapa? 150 dan berat 890, 880 kurang lebih Hampir satu tahun? Ya kurang Ya hampir satu ton Nanti kalau misalkan dalam waktu dua bulan bisa mencapai satu ton Ya di sawah, kalau diberi kesehatan di sawah bisa Alhamdulillah Nah ini untuk acara Hari Lebaran Idul Adha Itu kalau misalkan mencari sapi yang dengan ukuran ini Kalau mepet-mepet itu akan susah Pak Munardi yang sudah-sudah ya Ya mungkin Karena tahun kemarin pun saya nggak kebahagiaan guys Mencari sapi yang bobot dengan satu ton Kehabisan Biasanya habis Biasanya habis di booking itu berapa? Biasanya bulan-bulan sawah ini semuanya sudah di booking Wah ini tapi ini belum? Tapi belum ya mungkin ini terkendalak oleh Hari Lebaran ini Dan yang pembelinya belum ada yang Tapi masih sudah ada yang di booking mas? Empat ekor Empat ekor? Empat ekor ya Berarti disini ada jumlah berapa Pak Munardi? 23 23 Oke para pemirsa Kalau yang ingin segera booking bisa nanti hubungi saya Atau WA Atau komen di kolom komentar Nanti saya ajak ke sini langsung Karena disini saya selaku pemasaran Ingin kolaborasi dengan kandang pedalaman Supaya bisa merawat sapi dengan yang ukuran bisa seperti ini Monster-monster Nah ini untuk berat berapa tadi Pak Munardi? 800 Ini berat 880 840 Ya rata-rata yang dari timur sampai barat ini Yang sebelah ini selatan Kurang lebihnya 800 sampai 900 lebih Wah hampir 1 ton Dan nanti kalau yang ingin booking di bulan ini Harga masih di bulan ini Pengambilan bisa di hari raya Dengan harga yang misalkan 800 sekian Itu misalkan hari raya bisa 1 ton Itu harga tetap ikut yang 800 Pak Munardi ya Oke mantap Jadi perawatan 2 bulan gratis Otomatis seperti itu Dan harga juga bisa Mau dilihat Harga cocok Bisa langsung dibayar Atau mau harga keloan juga bisa Dan harga keloan kalau yang di bulan ini Itu sekitar 80 ribu per keloan ya bosku Dan disitu Mudah-mudahan masih area Jawa Tengah Mudah-mudahan kita nanti nego Atau misalnya yang mau nego Plus ongkirnya gratis Atau ada persyaratan Misalkan beli 2 baru bisa ongkir gratis Itu kemungkinan bisa bosku Ya nanti pokoknya komentar aja Yang minat Bisa telepon langsung tentunya Karena nomornya nomor karuseri Tentunya para pemirsa Sudah tahu juga sudah hafal Nomornya karena pastinya sudah di Save ya bosku ya Kita tanya kok bisa Ukuran sapi kok bisa hampir 1 ton Atau bahkan kadang-kadang di kontes itu sampai 1 ton Jenisnya itu apa Untuk bisa mendapatkan sapi yang seperti ini Contoh yang satu ini pak Munardi Ini jenisnya apa pak Munardi Ini limosin Oh limosin Limosin berarti yang disini ini ada berapa jenis pak Munardi Ini kurang lebih 4 jenis 4 jenis Limosin Semental Semental Dan itu berangus Berangus Sama brahma Brahma Berarti PO Oh PO Oke Berarti yang satu ini berarti limosin Ini limosin lagi Yang ini semental Semental Dan ini pak Munardi Ini kok lehernya bisa seperti ini ya Ya dengan istilah sebutan leher beton ya Kalau dilihat Gede banget Ini isinya daging atau apa guys Ya mungkin isya Allah nanti Kalau sudah hampir dekat sama lebaran Misalnya ini gulunya leher makin besar mas Makan dari bokong dulu Maki ke depan Lalu nanti setelah bokongnya penuh ke leher Nah ini Nah ini pilihan-pilihan orang yang Apa ya Mengutamakan kepuasan Kalau misalnya uangnya ada Itu pasti carinya seperti ini Jadi untuk hari raya kurban Kalau carinya sapi yang lebih besar Itu otomatis Kita akan lebih suka Nah intinya ada istilah Kurban itu cari yang terbaik pak Munardi Nah intinya kalau kita suka Tapi di kandang petalaman ini juga Menyediakan bahan kurban Yang dari 600, 700 sampai 1 ton ada semua Iya Di sini pun Itu di sini ada yang 700 juga ya Nanti yang 700 berarti tinggal Keluar aja 80 ribu harganya berapa Tinggal peminatnya nanti Dan nanti Untuk nego pastinya Kalau orang menjual Pastinya bisa nego juga pak Munardi ya Jadi kita nanti hubungi saja Nego Nanti kirim Langsung nggak usah ke sini Kalau misalnya Ingin lebih puasnya Milih langsung di sini Antara 700 kilo Ataupun 1 ton Atau 900 berapa Sekian tadi ya pak Munardi ya Itu bisa pilih Menyesuaikan budget Dan keikhlasan hati Karena tujuannya kan untuk kurban juga Ini Limousin juga Limousin yang sebelahnya lagi Ini simental Simental Terus ini limousin juga Limousin juga Limousin 4, 5, 6, 6 6 Limousin 6 Yang simental ada 1, 2 Yang simental ada 3 Berangus 1 Dan PU 1 Oh iya itu Di situ ketutup Ayo pak Munardi kita kesana pak Munardi Ini simental apa Limousin ya pak Munardi ya Lehernya guys Keren banget Nah yang ini satu Jenis lain sendiri Mas ini Malbur Oh simental tapi Malbur ya Tapi masuknya simental pak Munardi Simental tapi jenisnya Malbur Oke lehernya gede-gede semua Yang ini simental Ini simental juga Nah ini seperti Yang ini yang gerangus ini Wah ini seperti yang dikorbankan oleh Irfan Hakim dulu ya Ini memang Gerendong Kesukaan saya ini mas Buat tumpaan ini kesukaan saya Pak Keren Dan sampai berapa kental ini pak Munardi Ini baru mencapai 850 800 Berarti sapi itu kalau dirawat semakin lama semakin besar ya Semakin besar ya Gak seperti Apa Kambing Sama aja sama berapa tahun pun ukurannya tetap Kalau perawatannya itu bagus ya Insya Allah maki Nanti apa Setiap korban ini Ini kan rambutnya panjang-panjang kayak gini pak Munardi Udah pernah potong rambut belum ini Ini memang Bawaan sapinya ini memang Ganteng pokoknya Ini kalau dipotong rambut Menjadi sapi poni Kalau tidak Tidak bagus Tapi harus bawa kesalahan mungkin pak Munardi Yang ini PO ini Ini gak ada Berarti tipenya Berangus Tapi Gak ada apa namanya Sini pak Munardi Tanduk ya Tanduk ya Gak ada Tanduk memang bawaan ya pak Munardi Yang satunya PO PO itu Nah PO Ini yang disini ukuran Berat itu sekitar 800 sampai 900 ya Untuk saat ini tapi Saat ini Dan nanti gak menutup Mungkin lebaran lagi Itu sampai 1 ton Oke para pemirsa Jangan lupa cepat-cepat di booking Biar dapat Yang ukuran Sapi jumbo Atau monster Biar nanti Setelah lebaran Atau Setelah mau dipotong Hari raya Itu ada Itu udah mencapai 1 ton Dan itu Ternyata Sebagian bonus juga Karena pembelian di bawah 1 ton Nanti setelah lebaran Apa Setelah mau disembeli Itu mencapai 1 ton Oke yang sebelah sana pak Munardi Oke Ya Nah ini sedia Stok pakannya bosku Nah pakannya ini Lumayan juga Ini menghabiskan Berapa Kilo per hari pak Munardi Satu Untuk per ekornya Sekitar 10 kilo 10 kilo itu Kalau diuangkan mungkin Mencapai 50 ribu Iya Uang makannya Seperti hampir Seperti saya bosku Uang makannya Untuk biaya makannya Satu hari 50 ribu Satu ekor Satu hari 50 ribu Setiap satu ekornya Oke Itu sama biaya hidup Makannya saya bosku Itu ngirit ya Kalau saya Irit banget Nah ini yang Ini agak Berarti yang 700 kilo ya Yang ini ya Yang dari 700 Sampai 800an Wah tipenya ini Yang disini Banyak simental Tapi rata-rata 600 750 700 Ini simental ya Pak Munardi Ini juga sekitar 700an ya Iya 600 700an Ini simental juga 1, 2, 3 Wah disini juga banyak Ini simental Simental Wah ini merata simental semua Simental semua ya Ada limusin satu ya Itu limusin satu Dan PO Juga ada satu Yang disebelah Nah ini Kalau misalnya Yang cukupan ini Ini yang di Anggaran 700 kilo Itu kalau diuangkan Itu nominal uangnya Sekitar 57 juta ya Mungkin sekitar segitu ya Kalau dikali 80 ribu 700 ribu Sekian Karena 700 Kilo 700 kilo Sekian Itu kalau diuangkan Tinggal ngalikan aja Dan kita ambil 700 kali 80 ribu Sekitar 56 juta Nah ini Jadi pemasanan bisa Dikirim Untuk penontonnya Irzat Putra Karuseri Pasti percaya ya Karena kan udah sering juga Beli Secara online Atau pemesanan baktrub Dan untuk sapi pun Kita sediakan Untuk rencana Hari Raya Idul Adha Nah ini simental Simental Ini Ini juga Ini limusin mas Ini simontil ya Ini si Limusin Limusin ada tiga disini pak Ini Ini Satu dua tiga Ini Simental juga Wah Kita nanti Lihat tampilan dari belakang Pokongnya Seperti apa Ini sekitar Setelah kita lihat Dari tampilan depan Pak Munerti Kita lihat bagian belakang Pak Munerti Nah ini PO Berarti ada dua Berangus tadi ya Berangus atau angus Cuma satu Satu ya Nah ini Guys Penuh ya Bokongnya itu Semoks Semoks Ada kesempatan Ngelus bokong Kita lihat bagian belakang Nah ini Yang sini Ini dibengar sini Gak apa-apa kan Pak Munerti Gak apa-apa Oke Ini yang tadi Limusin tadi Ini sampai berapa Kintal 900 800 Yang ini Yang ini 900 Lebih Nah kalau kelihatan tinggi Yang untuk yang PO Ya Pak Munerti Karena ada Itu Ada bunuhnya Bunuhnya itu Yang kelihatan tinggi 180an mungkin Lebih mungkin Oke Ini semok-semok semua Ayo Min Jangan takut Min Gak apa-apa Min Gak Gak nyepak Gak nyepak Gak nyepak Bokongnya Semok-semok Dagingnya otomatis Banyak banget Gak apa-apa Gak apa-apa Sapinya itu Tutut-tutut semua Tidak ada yang Sapi keras Gak ada Gak ada Aman 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 Oke para pemirsa Cukup sekian Jalan-jalannya Melihat-lihat Sapi Untuk persiapan kurban Untuk harga Dan informasi Bisa langsung WA saya Di nomor admin Ataupun saya sendiri Ya nanti untuk Harga Bisa nego Untuk pengiriman Bisa saya antar Saya langsung Ataupun dari tim kami Yang akan mengantar Nanti bisa ada permintaan Dari Bapak Kalau misalnya sekalian Selaturahmi Mudah-mudahan Saya bisa ngantar langsung Ke rumah Bapak Biar sambil Jalan-jalan Kita bertemu Dan untuk Pak Murati Terima kasih banyak Atas waktunya Mohon maaf Untuk Ngobrol-ngobrolnya Informasinya Cukup banyak Dan sangat Bermanfaat Untuk para Pecinta Sapi Maupun Karena sangat berkaitan Nanti yang antar Otomatis Kalau beli sapi Di Irzat Putra Kandang pedalaman Tentunya akan mengantar Unitnya Adalah unit Truk modifikasi Oke Salam sukses Salam Sejahtera Dan salam Keberkahan Untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!